Intro Hubungan antara Jeffrey dan Novia, yang sempat memburuk, tampaknya mulai membaik Apakah ini ada kaitannya dengan konferensi pers yang diadakan oleh Jeffrey dan Arjuna? Kali ini kita akan membahas episode sinetron takdir cinta yang tayang pada malam ini Seperti yang kita ketahui dari episode sebelumnya, Arjuna merasa cemas karena Miranti telah menyebarkan berita tentang peristiwa 19 tahun yang lalu kepada media Arjuna benar-benar kesal, namun dia masih belum memiliki bukti siapa yang sebenarnya menyebarkan berita ini secara viral Namun, Arjuna memiliki firasat bahwa orang yang menyebarkan berita ini adalah anaknya sendiri Oleh karena itu, Arjuna tidak akan tinggal diam setelah perbuatan anak Samsul itu Dia akan mencari cara dan merencanakan balas dendam terhadap anak Samsul tersebut Namun, di sisi lain, kami juga berpikir, apakah ini juga pertanda kebaikan pernikahannya dengan Novia Kita bisa melihat bahwa Novia dan Bu Esti benar-benar berdoa agar segala sesuatunya bisa baik-baik saja Namun, apa yang seharusnya mereka lakukan setelah ini Apakah mereka harus tetap mempertahankan hubungan dengan Jeffrey atau melakukan hal lain Tentu saja, semakin sulit bagi Novia untuk menemukan kepercayaan dan menguatkan hatinya untuk kembali kepada Jeffrey Namun, pada konferensi pers inilah Novia akan menentukan pilihannya Apakah dia akan tetap bersama Jeffrey atau tidak Jika Jeffrey jujur kepada media tentang kesalahannya 19 tahun yang lalu Dan mengungkapkan bahwa dia telah mengorbankan Pak Samsul dengan masuk penjara serta membohongi istrinya selama 19 tahun Hal itu akan menjadi puncak kepercayaan Novia kepada Jeffrey Novia pasti akan sangat menghargai kejujuran Jeffrey Dan kemungkinan besar, dia akan kembali kepada Jeffrey Namun, cara ini juga akan membuat Jeffrey merasa tertekan Jika Jeffrey jujur saat konferensi pers, Arjuna akan merasa sangat kesal Karena konferensi pers sebelumnya diadakan agar Jeffrey menepis berita-berita palsu tersebut Dia tidak ingin nama baik keluarga Wardana hancur Karena hal itu akan berdampak buruk pada bisnis dan banyak orang yang akan merugikan Namun, jika Jeffrey tidak mengungkapkan berita tersebut dan justru jujur Itu juga akan menyerang Arjuna Sekarang pertanyaannya adalah Menurut kalian, apakah kalian mendukung Arjuna untuk berbohong atau Jeffrey untuk jujur? Jeffrey pasti memikirkan dirinya sendiri dan memikirkan bagaimana dibaliknya dengan Novia ke depannya Di sisi lain, saat Novia melihat berita ini di media sosial Dia berpikir siapa sebenarnya yang menyebarkannya Novia memiliki firasat bahwa Samsul dan keluarganya yang bertanggung jawab atas ini Namun, yang Novia pertimbangkan adalah apakah Jeffrey mampu jujur kepada media Itulah yang dia tunggu-tunggu Apakah Jeffrey mampu mengakui kesalahan yang pernah dilakukannya atau dia akan tetap berbohong demi nama baik keluarga Wardana Namun, Jeffrey lah yang pasti akan terjebak dalam situasi sulit ini Dia harus memikirkan atau ayahnya sendiri Selama 19 tahun lamanya, Novia sudah menjadi bagian di hatinya Jeffrey Jika Novia pergi dari kehidupan Jeffrey, tentu Jeffrey tidak akan bahagia Namun, jika Jeffrey jujur kepada media Dia mungkin akan kehilangan segalanya, termasuk urusan keluarga Wardana Dia bisa menjadi orang miskin, dan itu akan membuat Arjuna juga kesulitan dalam menyelesaikan semua ini Tapi hatinya bisa bahagia dan merasa lega karena bisa dekat dengan Novia dan mendapatkan kepercayaan penuh Ini merupakan dilema yang sulit bagi Jeffrey Apakah menurut kalian, jika kalian berada dalam posisi Jeffrey, akan memilih memikirkan ayah atau hati sendiri? Karena saat ini, kita melihat dalam video yang tersebar bahwa Jeffrey, Novia, dan Brian berada di taman bersama Brian tampak membawa bunga Apakah ini pertanda bahwa hubungan Jeffrey dan Novia akan membaik jika Jeffrey jujur kepada media? Kami tidak sabar menunggu dan pastikan untuk menonton episode berikutnya Ia meminta Jeffrey untuk melakukan konferensi pers Tapi ia tahu bahwa Jeffrey akan berkata yang sebenarnya Jadi ia membuat Jeffrey pingsan sebelum konferensi pers dimulai Sehingga yang datang ke sana cuma Pak Arjuna dan Bu Astrid Novia melihat kejadian itu dan bertanya-tanya kemana perginya Jeffrey Sementara itu Bu Indi melihat kebersamaan Joe dan Tami Mereka terlihat seperti keluarga kecil yang bahagia Bu Indi menduga mungkin Joe dan Tami sedang rujuk Sebelumnya, Hakim tetap tidak ingin berpisah dengan Tami Ia merobek surat perjanjian yang ia tanda tangani bersama Tami Meski Saskia bukan anaknya Tapi ia tetap akan menikahi Tami Ia tidak ingin kehilangan Tami untuk kedua kalinya lagi Sementara itu berita tentang rumah tangga Jeffrey sudah tersebar luas Ini membuatnya harus bertindak terlebih Pak Arjuna merasa nama baiknya tercoreng Bagaimana kisah selanjutnya? Saksikan takdir cinta yang kupilih malam ini di SCTV Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan Buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya Mohon maaf atas segala kekurangan Dan terima kasih atas segala perhatiannya Sampai jumpa di segmen berikutnya Yuk, bye-bye Sampai jumpa di segala